Kita lanjutkan perbincangan, pemerintah masih bersama dengan analis MNC Sekuritas, Edwin Sebayang. Pak Edwin, kalau tadi kita melihat bagaimana pergerakan saham Itama Renoraya ini sempat turun cukup atau melemah cukup dalam ya pada bulan Maret. Tapi recovery-nya juga cukup cepat dan stabil hingga ke November. Apa yang menyebabkan ini bisa terjadi recovery-nya bisa begitu cepat? Analisa Anda seperti apa, Pak Edwin? Iya, turun pun kemarin memang karena mereka terimbas dari gejolak dari IHSG sekitar bulan Maret tersebut ya. Nah mereka cukup cepat recovery karena kita lihat kinerja mereka di kuartal ketika kemarin naik signifikan sekali kan, 400 persen lebih ya kan. Itu yang membuat harga saham mereka pun naik signifikan dan year to date itu naik hampir sekitar 33 persen mas. Karena memang dia mengantisipasi, ya merespon daripada kinerja net profit dan penjualan mereka yang cukup bagus. Oke, jadi bisa dikatakan ketika Maret ini turun cukup dalam, endurance dari perusahaan inilah yang akhirnya bisa membuat Itama Renoraya ini cepat untuk recovery begitu ya, Pak Edwin? Itu sebagai respon kan kinerja mereka bagus ya, jadi harga saham itu akan merespon kinerja fundamental mereka. Nah kita lihat di kuartal ketiga, mereka punya kinerja fundamental kan bagus. Nah itu makanya investor berespon itu dengan melakukan pembelian sehingga saham tersebut mengalami kenaikan year to date 33 persen tadi mas. Oke, kalau untuk target nilai saham Itama Renoraya nggak akhir tahun bagaimana Pak Edwin? Iya, perkiraan kami itu kurang lebih ke level sekitar 920 sampai sekitar 950an mas untuk akhir tahun. Oke, dengan apa namanya upaya-upaya yang dilakukan saat ini atau tidak ada inovasi-inovasi pun juga akan tetap naik cukup signifikan ya? Iya, perkiraan saya soalnya tahun ini yang tadi saya katakan net profit akan sekitar 41-42 miliar dan juga perkiraan daripada pendapatan akan mencapai sekitar 188 sampai sekitar 190 miliar akhir tahun 2020 ini mas. Makanya kinerja saham mereka pun akan merespon daripada kenaikan dari bottom line dan top line tersebut. Oke, untuk rekomendasi Anda untuk saham Itama Renoraya seperti apa Pak Edwin? Iya, kalau saya sih rekomendasi baik mas ya karena kalau kita pikirkan tahun 2021 itu target saya itu kurang lebih sekitar 1290 untuk saham tersebut. Karena asumsi saya pendapatan itu akan mencapai sekitar 226 miliar tahun 2021 dan net profit itu saya pikirkan sekitar 48-50 miliar. Jadi tidak berlebihan kalau saya mengatakan target price untuk 12 bulan ke depan itu sekitar 1290 mas. Oke, karena demand yang cukup besar artinya kompetisi untuk produk kesehatan seperti jarum suntik ini juga tidak akan terlalu bisa terlihat kompetitif ya begitu Pak Edwin? Iya, karena apa? Tahun depan itu kan mereka kan pabrik mereka baru selesai. Ya kan mereka investasi 30 miliar, tahun depan itu selesai sekitar 100 juta unit tersebut. Nah, yang tadi saya katakan walaupun mereka nanti produksi 1,2 miliar dari dua pabrik mereka itu belum mencukupi kebutuhan jarum suntik ya tahun depan. Karena perkiraan sekitar 2,88 miliar itu pun baru jarum suntik. Belum lagi mereka kan juga memasarkan alat untuk terapi plasma, diagnostik tadi untuk apa namanya D&D ibu hamil, lalu juga ada alat-alat USG. Jadi mereka bukan hanya jarum suntik tapi juga alat-alat yang lain yang mereka distribusikan itu berpotensi memboosting mereka punya pendapatan. Contohnya seperti terapi plasma. Satu mesin itu harganya kurang lebih sekitar 1 miliar. Nah, mereka tahun ini aja udah memasarkan apa, udah mendistribusikan untuk baru 40 rumah. Saktus kita 40 unit. Itu aja mereka udah dapat sekitar 40 miliaran. Oke, baik. Pak Edwin, terima kasih atas informasi dan kebersamaan bersama kami. Terima kasih, Mas. Selamat pagi. Baik.